selamat pagi saudaraku semua bisa saya laporkan hari ini kondisi sungai pemali banjir Hai debit air jam 3 pagi pantauan di jembatan sungai pemali sudah di titik merah sekarang saya berada di lokasi Tanggul desa Tengki ini hanya tersisa satu meter dari bibir tanggul kayaknya ada satu meter ini banjir kaya hari Senin tuh tanggal 12 Sama persis Hai banjir besar air begitu derasnya ini biasanya ini rumah pompa ini tidak terkena air tapi hari ini kena air sama persis seperti tanggal 12 hari Senin kemarin banjir besar yang menyebabkan rembesan-rembesan ditanggul dulu kemarin ini sama ini debit airnya sama Hai masih terus siaga waspada untuk masyarakat tidak perlu panik kondisi tanggul bisa saya amati masih aman masih kuat Insyaallah tetap berdoa semoga air ini tetap hanya lewat Hai nggak usah mampir-mampir hai 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 cukup besar ya banjir pada hari ini cukup besar sebenarnya Hai cuman karena keadaan tanggul sudah ditambal pakai karung-karung jadi masyarakat merasa Hai merasa agak tenang nggak seperti kemarin resah risau pada berbondong-bondong tapi untuk hari ini hai 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 tidak ada terlihat gerombolan-gerombolan warga pada biasanya Hai tapi yang jaga masih tetap jaga waspada siaga siap melaporkan 24 jam keadaan desa tanggul di desa tinggi yaitu bisa kita lihat dari kejauhan air sudah mulai naik ke tanggul udah mulai naik ke tanggul bukan berarti kemudian lebih luber bukan tapi debitnya masih terus mengalami peningkatan Hai adrenalin hai 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 kondisi tanggul masih kokoh supaya terus kokoh rembesan-rembesan air pun tidak tampak masih relatif masih aman untuk kategori ini itu saja yang bisa saya laporkan semoga bermanfaat